Bila kebelakan suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad mengakui jika pernah terpapar COVID-19. Meski begitu, Ayah Rafathar itu tak mau mengumumkan kepada publik. Dikatakan Raffi Ahmad jika saat itu ia sempat ditudik endorse positif COVID-19. Saat diketahui positif COVID-19, Raffi Ahmad mengakui jika tak mengalami gejala berat, bahkan suami Nagita Slavina itu terpapar dalam waktu yang singkat. Kemudian Raffi Ahmad juga merasa bersyukur karena dirinya telah divaksin dan antibody-nya kuat melawan penyakit tersebut. Kenerti begitu, Raffi mengambil hikmah dari kejadian tersebut, menurutnya kini dia jadi lebih banyak berdoa dan beribadah. Terima kasih telah menonton!